Kali ini kita bicara mengenai Deterministic Finite State Automata atau Deterministic Finite Automata. Finite State Automata berdasar pada pendefinisian kemampuan berubah state-statenya bisa dikelompokkan ke dalam Deterministic dan Non-Deterministic. Pada Deterministic Finite Automata atau kita singkat DFA, dari suatu state ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Pada DFA, delta merupakan sebuah fungsi yang harus terdefinisi untuk semua pasangan state input yang ada di dalam himpunan state key dan himpunan input sigma. Dengan demikian, apapun state saat ini, atau inputnya, selalu terdapat satu dan hanya satu state berikutnya. Misalkan pada sebuah musim DFA, terdapat tiga state, yaitu state key 0, key 1, dan key 2. Lalu terdapat dua simbol input, yaitu A dan B. Untuk setiap state, jika menerima satu simbol, maka terdapat satu dan hanya satu state berikutnya yang sudah tentu. Misalkan pada state key 0, jika diberikan input A, maka berpindah kepada state key 0 sendiri. Dan jika diberi input B, maka berpindah kepada state key 1. Demikian juga pada key 1, jika diberi input A, maka menuju key 1 itu sendiri, dan jika diberi input B, maka menuju key 2. Pada key 2, jika diberi input A, maka menuju state key 1, dan jika diberi input B, maka menuju state key 2 itu sendiri. Konfigurasi DFA ini secara formal dinyatakan sebagai key merupakan himpunan state dengan elemen key 0, key 1, key 2. Sigma merupakan himpunan input dengan elemen A, B. S merupakan initial state, yaitu key 0, dan F merupakan himpunan final state dengan elemen key 2. Fungsi transisinya adalah sebagai berikut. Delta key 0 A sama dengan key 0, delta key 0 B sama dengan key 1, delta key 1 A sama dengan key 1, delta key 1 B sama dengan key 2, delta key 2 A sama dengan key 1, delta key 2 B sama dengan key 2. Ada pun tabel transisinya adalah sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa jika key 0 menerima input A, maka menuju key 0, key 0 menerima input B, maka menuju key 1, key 1 menerima input A menuju key 1, key 1 menerima input B menuju key 2, key 2 menerima input A menuju key 1, dan key 2 menerima input B menuju key 2. Perhatikan pada tabel transisi DFA tersebut, tampak bahwa kita mempunyai sebuah state berikutnya yang unik untuk setiap pasangan state input. Jadi, untuk setiap state dan input yang berlaku, kita bisa menentukan tepat satu state berikutnya. Dengan demikian, apapun state saat itu, atau inputnya, selalu terdapat satu dan hanya satu state berikutnya. Suatu string X dinyatakan diterima bila fungsi delta SX berada pada state akhir. Artinya, suatu string input dinyatakan diterima jika memiliki urutan transisi pada mesin DFA dari awal sampai berakhir di final state. Biasanya secara formal dikatakan, bila M adalah sebuah DFA, M menerima bahasa yang disebut LM, yang merupakan himpunan dari X di mana delta SX di dalam F. Dengan kata lain, urutan transisi berakhir di final state. Perhatikan mesin DFA berikut ini. Jika dimasukkan input berupa string ABB pada mesin tersebut, maka dari initial state key 0, diberi input A menuju key 0, diberi input B menuju key 1, diberi input B menuju key 2. Karena key 2 termasuk final state, maka ABB berada dalam LM, yang mana bahasa yang diterima oleh mesin DFA tersebut. Dengan demikian, input ABB diterima. Contoh lain, jika dimasukkan input berupa string ABB, maka dari key 0 mendapat input A menuju key 0, mendapat input B menuju key 1, mendapat input A menuju key 1, dan berakhir di key 1. Karena key 1 tidak termasuk final state, maka string ABB tidak berada dalam bahasa yang diterima oleh mesin DFA tersebut. Dengan demikian, input ABB ditolak. Kita perhatikan mesin DFA ini, bahwa untuk setiap string input, selalu terdapat satu dan hanya satu state berikutnya. Dari key 0, jika mendapat input A menuju key 1, dan jika mendapat input B menuju key 1 juga. Dari key 1 pun, mendapat input A menuju key 1, dan mendapat input B menuju key 0. Artinya, mesin DFA ini yang digambarkan dengan diagram transisi ini memenuhi persyaratan DFA. Mari kita lihat diagram transisi dari mesin DFA ini, jika diberikan input ABB, maka dari key 0, diberi input A menuju key 1, diberi input B menuju key 0, dan mendapat input B menuju key 1. Berakhir di final state, oleh karena itu sering ABB diterima. Kemudian, BAB, dari key 0, input B menuju key 1, mendapat input A menuju key 1, dan mendapat input B menuju key 0. Karena berakhir di key 0 yang bukan final state, maka string input BAB ditolak. Selanjutnya, BAB, dari key 0, mendapat BAB. Input B menuju key 1, mendapat input B menuju key 0, dan mendapat input A menuju key 1. Berakhir di key 1, yang mana merupakan final state, maka string BAB diterima. Selanjutnya, AAB, silakan dicermati sebagaimana yang sudah tadi ditontohkan. Dari initial state, dari initial state key 0, mendapat input A menuju key 1, mendapat input B menuju key 0, berakhir di key 0 yang bukan final state, maka ditolak. Selanjutnya, AAB, dari key 0, mendapat input B menuju key 0, mendapat input B menuju key 1, dan mendapat input A menuju key 1. Karena berakhir di key 1, yang merupakan final state, maka ABA diterima. Selanjutnya, string BAB dari key 0, memperoleh input B menuju key 1, memperoleh input A menuju key 1, dan memperoleh input B menuju key 0. Karena berakhir di key 0, yang bukan final state, maka string B, AAB ditolak. Selain kita dapat membuat tabel transisi dari gambar transisi atau diagram transisi, kita juga bisa membuat diagram transisi dari tabel transisi. Misalnya, terdapat sebuah tabel transisi, sebagaimana berikut, dengan state awal adalah key 0, dan final state atau state akhir adalah himpunan dari key 1. Sehingga kita bisa menggambarkan diagram transisinya sebagaimana berikut. Dari key 0, mendapat input A menuju key 0, dari key 0, mendapat input B menuju key 1, dari key 1, mendapat input A menuju key 0, dan mendapat input B menuju key 0. Demikian juga dengan tabel transisi berikut. Diketahui tabel transisi sebagai berikut, dengan state awal adalah key 0, dan state akhir merupakan himpunan dari key 0 dan key 2, maka diagram transisi yang dibuat dari tabel transisi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk lebih jelasnya mengenai DFA, mari kita lihat dan bandingkan mesin otomata yang bukan termasuk DFA. Dari diagram transisi ini, terlihat bahwa dari key 0, jika menerima input A, maka menuju key 1, tetapi tidak ada state berikutnya bila menerima input B. Jika kita lihat pada tabel transisi, jika key 0 menerima input B, maka dinyatakan sebagai himpunan kosong. Mesin otomata ini tidak termasuk DFA, karena tidak memenuhi syarat DFA, yaitu harus selalu terdapat ada 1 dan hanya 1 state berikutnya untuk setiap input yang diberikan. Kemudian perhatikan diagram transisi berikut ini, ini juga tidak termasuk pada mesin DFA. Kita lihat bahwa dari state key 0, bila menerima input A, maka akan berpindah ke state key 1 dan key 2. Hal ini tidak termasuk mesin DFA, karena DFA mensyaratkan untuk setiap state hanya ada 1 state berikutnya. Terima kasih telah menonton!